Halo guys kembali lagi dengan saya Tuan Unbox dalam video kali ini saya akan mencoba aplikasi untuk gimbal Zhiyun Smooth 4 ya karena semua tombol-tombol ini tidak akan berfungsi kalau tidak dengan aplikasi jadi anda harus install dulu aplikasinya oke sekarang kita akan coba oke sekarang waktunya kita install aplikasi dari Zhiyun ini kita tulis Zhiyun aja yang ini ya kita lihat semua terangin dulu full ya oke ZZ play ya install sebelumnya lah kita masukin sini dulu ya biar gampang style-nya jadi anda harus buka dulu ini jadi anda masukkan ini supaya pas ya Nah seperti ini ini pencet kayaknya oke oke sekarang ini sebelumnya tampilan ini kita cari disini untuk samakan itu Zhiyun 4 ya kan ini Zhiyun 4 kita cari smooth key atau smooth 3 atau smooth 4 oke sekarang kita tidak usah nyalain bluetooth matikan dulu bluetooth ya kalau nyala ya nih matikan dulu karena kalau di pairing gitu tidak sesuai buka ininya oke sudah dibuka ya kemudian kemudian Nyalakan gimbalnya sudah nyala connect Oke Hello ship nah kita nyari itu ya udah connect ya internal Halo 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 juga halo semua suara kita kalau untuk balikan bisa kini ya selihat kan biar goyang-goyangin karena stabil nih nih lock kalau belakang jatuh belakang nih oke langsung gerak berlepas bergerak nih lock jadi ketahan ya Anda bisa mengarahkan kemana saja tapi tetap dalam kondisi yang stabil ya foto ini fotonya jalankan kamera video ini tanda baterai ya bisa lihat baterai tinggal sebentar lagi ngelikin ya tekan coba Zoom ya jalan nggak Zoomnya Zoom kita coba Zoomnya jalan tuh nih jadi Anda bisa tengah satu tangan ngezoom ya ini mempermudah Zuman kita ini menu tuh menunya macam-macamnya selihat itu semuanya timelapse juga ada dia bisa lihat tuh timelapse flash timer HDR HDR ngezoom nyalakan dulu oke manual scared follow gimbal walking motion bisa pilih sini juga kita bisa di menu luar sini jadi ngasih nyentuh apa namanya sepuluh hit juga ngasih nyentuh ini masih nyentuh layar ya baik ini contoh pengambilan gambar tambah gimbal dengan berjalan kemudian dan berlari terlihat ini sangat goyang dan tidak stabil baik sekarang saya akan melakukan pengambilan gambar ini pengambilan gambar dengan berjalan kemudian yang kedua saya akan berlari ya terlihat tidak goyangnya gambarnya terlihat stabil untuk contoh kedua saya akan melakukan pengambilan gambar dengan kamera depan sama saya akan berjalan kemudian berlari kita lihat sangat goyangnya selanjutnya pengambilan gambar kamera depan saya gunakan gimbal sesama juga saya akan pertama akan berjalan kemudian berlari di sini terlihat lebih stabil gambar tidak goyang jadi Anda sangat gampang ini merupakan produk gimbal yang cukup bagus ya karena banyak menu-menu yang bisa kita lakukan dengan satu tangan jadi betul-betul mantap Anda kalau beli ini saya kira portus biarpun sekarang saya lihat untuk aplikasi masih banyak perbaikan yang harus namun seiring waktu makin sempurna makin oke aplikasinya harga juga lumayan terjangkau ya antara 900.000 sampai satu jutaan lebih saya beli terlihat Anda bergerak mantap display-zoom display-zoom komputer dan dengan satu tangan bisa oke nah sekarang sudah tahu kan gimana si Yun ini semoga dapat membantu Anda untuk memilih gimbal 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 ini sangat cukup direkomendasi ya kalau saya lihat dari Google ini merupakan gimbal yang cukup direkomendasikan nah kualitas dan menu-menunya tipsnya boleh bisa bisa disainkan dengan DJI ya biarpun DJI masih ada di atas sedikit karena dia aplikasi DJI lebih sempurna ya dengan ini tapi ini kayaknya udah lumayan sempurna lihat kita bisa connectnya oke terima kasih jangan lupa subscribe like and share sampai jumpa di video online thank you 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 you